. Keinginan pecinta sepak bola di tanah air untuk melihat Lionel Messi beraksi di Laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina di FIFA McDay mungkin akan terkabulkan. Kabarnya Messi sudah memberikan kepastian akan ikut berlaga melawan Indonesia pada Juni 2023 mendatang. Demikian juga saat Argentina berduel melawan Australia. Kabar ini didapat dari laporan media Argentina, El Destape. Mereka mengklaim Messi telah mengatakan niatnya itu pada pelatih Lionel Scaloni dan Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA. Lionel Messi membuat keputusan bersama Timnas Argentina jelang Laga Persahabatan melawan Australia dan Indonesia pada Laga FIFA McDay berikutnya. Kapten dari juara dunia di Qatar 2022 itu telah memberi tahu AFA dan pelatih Lionel Scaloni tentang apa yang akan dia lakukan pada pertandingan Juni 2023, tulis El Destape. Tanpa poin kepastian yang diungkapkan Lionel Messi tentu menjadi kabar gembira buat para fans. Magnet Timnas Argentina dengan kehadiran Messi tentu lebih besar ketimbang tanpa kehadiran dari pemain berjulukan La Pulga itu. Penyerang PSG berusia 35 tahun itu sudah mengingatkan akan hadir pada dua laga tersebut. Meski tidak ada poin yang dipertaruhkan, tegas media Argentina tersebut. Jangan gemetaran Ketua PSSI, Eric Thohir, memberikan semangat kepada Timnas Indonesia yang akan menantang Timnas Argentina pada FIFA Matchday. Eric meminta para pemain tak boleh gemetar saat berduel dengan Lionel Messi dan kawan-kawan. Menurut Eric, laga ini wajib dimaksimalkan oleh para pemain. Kedatangan Timnas Argentina disebut ingin membantu perkembangan sepak bola di tanah air. Jangan gemetaran dulu kalau ada Messi. Justru mereka hadir untuk support sepak bola Indonesia, ucap Eric Thohir. Kami berkontak langsung dengan Argentina. Saya juga minta tolong ke Jafir Zanetti, tegas Eric Thohir. Alasan baru diumumkan. Eric Thohir juga punya alasan khusus baru mengumumkan secara resmi duel antara Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday. Padahal, rumor laga akan berlangsung di Indonesia sudah terdengar sejak awal Mei 2023. Menurut Eric, dia tak mau bergabah sampai mendapatkan surat persetujuan secara resmi. Setelah surat didapat, Eric baru mau mengumumkan jadwal resmi dari pertandingan FIFA Matchday. Saya bisa jawab hari ini setelah mendapatkan surat persetujuan dari FIFA, AFC, dan perwakilan dari Argentina yang datang ke sini. Artinya apa? Serius bukan kaleng-kalengan? Tegas Eric Thohir. Media Argentina, AIRE Digital, memprediksi dua laga Timnas Argentina itu akan berlangsung semarak. Apalagi, Cina dan Indonesia dikenal memiliki masyarakat yang fanatik sepak bola dan menyukai Timnas Argentina plus Lionel Messi. Timnas Argentina akan melakukan tur Asia selama tanggal FIFA pada Juni. Tim Lionel Scaloni akan melakukan perjalanan ke wilayah di mana kehebohan untuk Albi Sileste terus menjadi total dan stadion akan penuh diharapkan untuk kedua pertandingan, tulis AIRE Digital. Masyarakat Cina dan Indonesia dikenal sebagai penggila bola. Apalagi tim yang datang merupakan juara piala dunia 2022, Timnas Argentina. Meskipun bukan menghadapi Timnas Cina, Duel Australia versus Timnas Argentina diakini tetap akan berlangsung semarak. Para penonton ingin menyaksikan penampilan Lionel Messi yang jadi kesempatan langka. Selain itu, masyarakat Indonesia juga tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut. Tersiar kabar Messi bakal gantung sepatu dari Timnas Argentina dalam waktu dekat. Lionel Messi memang belum pernah bermain di Indonesia. Namun, Messi punya memori indah di Beijing, Cina.